Intro Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06 Baca novel yuk Dukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya Selamat membaca dan mendengarkan Cinta Naura Bab 8 Bel sekolah pun berbunyi, tanda berakhir sekolah hari ini Dimas segera keluar dari kelas dan menemui Naura yang sudah menunggunya di perkiran Kak Naura, ini teman-teman Dimas kak, ada Bagas, ada Ismail, ada Raska juga Ujar Dimas memperkenalkan temannya Halo anak-anak, senang bertemu kalian, ujar Naura Halo Kak Naura, calon kakaknya Dimas ya, ujar teman-temannya Kalian ngomong apa, ujar Naura yang tampak kaget dengan ucapan salah satu temannya Dimas Teman-teman, Dimas pulang dulu ya, oke Ujar Naura, dan Dimas pun masuk ke dalam mobil kemudian langsung pulang ke rumah Sesampainya di rumah, Naura dan Dimas langsung makan siang Setelah itu, Naura bersiap untuk pergi ke kampus Jam kantor telah usai, karena semua karyawan bersiap untuk pulang Sementara itu, Vito masih berada di ruangannya Uca pun menghampiri Vito di ruangannya Tok tok tok, masuk, ujar Vito Kak Vito belum mau pulang, tanya uca Aku masih banyak kerjaan, kamu pulang aja duluan, ujar Vito Enggak ah, ujar uca Gak usah nunggin aku, aku lembur, entah kapan selesainya Kamu pulang aja sana, ujar Vito Uca begitu kesal, karena Vito begitu jutek kepadanya Akhirnya, uca pun pulang sendirian naik taksi Sehabis itu, Naura baru pulang ke rumah Dan ia segera mandi dan langsung mempersiapkan makan malam Naura pun memanggil Dimas untuk makan malam bersama Dimas udah belajarnya, tanya Naura Udah kak, tadi ada PR, cuma udah selesai kok Kita makan yuk kak, ujar Dimas Tunggu Dimas, tunggu Kak Vito, ujar Naura Dia belum pulang kak, tanya Dimas Kakak gak liat tuh, dari tadi, ujar Naura Akhirnya, Naura dan Dimas makan malam berdua Tak lama, Vito pun baru sampai ke rumah Kak, makan bareng yuk, ujar Dimas Kakak udah makan di luar, ujar Vito Vito tampak dingin, menatap ke arah Naura Kakak, kenapa ya kak? tanya Dimas Mungkin kakak kamu itu capek Kalau udah, makan Dimas bersiap untuk istirahat ya, ujar Naura Iya kak, ujar Dimas menyelesaikan makan malamnya Naura pun membereskan meja makan dan bersiap untuk istirahat Kemudian, Naura ke balkon atas untuk siap latihan bersama Vito Sesampainya di sana, Naura tak melihat Vito dan tidak melihat seorang pun di sana Naura menunggunya sampai malam, namun Vito tak kunjung datang Aku latihan sendiri ajalah, ujar Naura Naura berlatih jurus-jurusnya Sementara dari kejauhan, Vito memperhatikan Naura yang sedang berlatih Setelah selesai latihan, Naura akan kembali ke kamarnya Sekilas, Naura melihat bayangan seseorang dibalik horden kamar Pak Vito Ah, sudahlah, ujar Naura dan Naura segera kembali ke kamarnya Kenapa ya aku gak seneng melihat Naura bersama pria itu Toh, Naura bukan siapa-siapa aku Ujar Vito sembari mengacak-ngacak rambutnya dan kembali ke ranjangnya untuk tidur Cemburu tandat cinta Keesokan paginya Pagi ini, Naura bangun lebih awal Ia segera memasak dan menyiapkan sarapan di meja Kak Naura, mau ikut jogging gak? Tanya Dimas Emangnya, Kak Naura boleh ikut? Tanya Naura Boleh, ujar Dimas Baiklah, ujar Naura Naura dan Dimas menunggu Vito di depan Tak lama, Vito pun turun dari kamarnya Kak Naura boleh ikut kan, Kak? Tanya Dimas Iya, ujar Vito cuek, tak ingin melihat ke arah Naura Uca ikut ya, ujar Uca Uca pun siap dengan pakaian olahraga untuk ikut jogging Akhirnya, mereka jogging bersama Pada saat jogging, Uca mendekati Vito Sementara Dimas dan Naura berada di belakang mereka Kak, nanti Uca ikut mobil kakak ya ke kantor Ujar Uca Kamu naik mobil sendiri aja, ujar Vito Aku males kak, nyetir sendiri Ujar Uca Ya, kan ada Pak Anto Nanti biar disupirin dia Aku ada kerjaan lain Ucap Vito Dimas menggenggam tangan Naura dan menerobos diantara Kak Uca dan Kak Vito Dimas, jangan akal deh Ujar Uca karena hampir jatuh Maaf ya Pak, ini Dimas yang menarik tangan saya Ujar Naura berteriak di depan Vito begitu senang melihat kedekatan Dimas dan Naura Seperti tanpa jarak Dimas tertawa lepas saat bersama dengan Naura Setelah lelah berkeliling kompleks Mereka pun pulang ke rumah dan bersiap untuk melakukan aktivitas lainnya Dimas pun siap untuk ke sekolah Sedangkan Vito bersiap untuk ke kantor Nona Naura, bibi minta tolong ya Antarkan ke meja ini ke bapak Dan ini habis disetrika Ujar Bitsumi Bibi aja, saya malu Ujar Naura Bibi Sumi mau nganterin baju ini, Nona Ke ibu Uca Ujar Bitsumi Yaudah deh, kalau gitu Naura yang nganterin ke Pak Vito Ujar Naura Naura mengambil ke meja Vito dan membawanya ke kamarnya Tok 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 Masuk Ujar Vito Naura pun masuk ke kamar Vito Namun Vito masih berada di kamar mandi Naura melihat kamar Vito yang begitu sangat rapi Di samping ranjang ada sebuah foto keluarga Kecil dan foto-foto Dimas Ada istri Vito dan kedua orang tuanya Pak, ini saya mau nganterin baju Saya taruh di kasur ya Ujar Naura Naura pun meletakkan kemejanya di atas kasur Iya, terima kasih Ujar Vito yang baru keluar dari kamar mandi Yang hanya menggunakan handuk putih sepinggang Dengan rambutnya yang basah Yang membuatnya begitu gagah dan tampan Naura menoleh ke sumber suara Dan ia langsung bengong Melihat Vito yang begitu mempesona Kamu liatin apa? Kenapa? Tanya Vito Naura pun segera menutup matanya dengan tangannya Dan segera berbalik ingin kabur Malah menabrak pintu Au, sakit Ujar Naura sembari memegang dahinya Kamu gak apa-apa kan? Tanya Vito mendekat ke arah Naura Aduh, saya gak apa-apa pak Saya permisi dulu ya Ujar Naura cepat Naura berlari ke luar kamar Vito Dengan menahan rasa malu Dia lucu banget sih Ujar Vito dalam hatinya Vito tidak bisa menahan tawanya Kemudian ia segera bersiap Untuk sarapan bersama Naura masih merasa malu Atas kejadian tadi Dia hanya menunduk Dan tidak berani melihat ke arah Vito Naura, nanti kamu sama Dimas Ikut mobil saya Mobil putih Biar dibawa ujar pagi ini Ujar Vito Iya pak Jawab Naura Setelah selesai sarapan Vito, Naura dan Dimas Masuk ke dalam mobil Dan mereka akan berangkat Sementara Uca baru keluar dari kamar Kak, aku ikut Ujar Uca Kamu pakai mobil putih Itu aja sama pak Anto Ujar Vito Vito menjalankan mobilnya Menuju ke sekolah Dimas Uca yang ditinggal sendiri pun Begitu kesal Selama di perjalanan Naura tak berani menoleh Ke arah Vito Naura, kamu sudah daftar belum? Ujar Vito Belum pak Ujar Naura Kenapa belum? Tanya Vito Eh, masih repot pak Ujar Naura Cepat daftar Nanti malah nutup Nanti kamu gak bisa ikut perlombaannya Ujar Vito Iya pak Ujar Naura Akhirnya Sampailah mereka Ke sekolah Dimas Dimas segera turun dari mobil Dan masuk ke dalam kelasnya Naura tunggu Panggil Vito Saat Naura akan keluar dari mobil Iya pak Ada apa? Ujar Naura Nanti siang Saya jemput kamu dan Dimas Ujar Vito Baik pak Ujar Naura Dan Naura pun turun dari mobil Itu kemudian Vito menjalankan mobilnya ke kantor Sampai di kantor Vito langsung ke ruangannya Lain halnya dengan Ujar Yang begitu sampai kantor Langsung mencari Vito Aku harus cepat selesaikan Pekerjaan aku Sebelum jam makan siang Gemap Ujar Dengan semangat Mengerjakan tugasnya hari ini Semua dokumen-dokumen Berada di atas mejanya Satu-satu Diperiksanya dengan cepat Sampailah ke jam makan siang Yang hampir tiba Vito meninggalkan kantor Dan akan menjemput Dimas Pulang ke sekolah Uca yang berencana mengajak Vito Makan siang pun Akan gagal lagi Di sekolah Naura menunggu Dimas Di halaman sekolah Seperti biasa Hingga bel berbunyi Ting Ting Anak-anak murid Berhamburan keluar dari kelasnya Kak Naura Panggil Dimas Dimas Jawab Naura Kakak belum sampai ya Tanya Dimas Belum deh Ujar Naura Sebuah mobil silver Berhenti di depan mereka Naura Dimas Barang Kak Satrio yuk Sama elang Ujar Satrio Nanti Kak Vito cariin Dimas Sama Kak Naura Dia katanya mau jemput Kak Ujar Dimas Mana? Kok belum sampai? Ujar Satrio Kami menunggu Kak Vito aja om Makasih tumpangannya Ujar Dimas Dimas terlihat tidak senang Dimas Naura Maaf Kakak telat Ujar Vito Vito baru sampai ke sekolah Kak Vito Ujar Dimas Vito mendekat ke arah Naura dan Dimas Satrio yang melihat Vito pun langsung sedikit sinis Naura kami jalan dulu ya Ujar Satrio Iya Kak Ujar Naura Satrio pun menjalankan mobilnya meninggalkan mereka Vito mengajak Naura dan Dimas masuk ke dalam mobil Untuk Kak Vito cepat datangnya Ujar Dimas Memangnya kenapa? Tanya Vito Kalau telat dikit Pasti omnya elang memaksakan Kak Naura buat pulang bareng Ujar Dimas Apaan sih Dim? Kak Naura juga gak mau kali pulang bareng mereka Ujar Naura Berarti maunya sama Kak Vito dong Kak Hahaha Ujar Dimas Naura pun masuk ke dalam mobil dengan tersenyum Ciee Kak Vito Ujar Dimas Vito tersenyum sembari menyetri mobil hingga akhirnya mereka sampai di rumah Dimas masuk duluan ya Kak Ujar Dimas Ujar Dimas Ujar Vito Naura kamu gak kuliah Tanya Vito Kuliah Pak ini mau ambil buku dulu sama ngeluarin motor Ujar Naura Kamu saya antar ya sekalian jalan ke kantor Ujar Vito Gak usah Pak Bapak pasti capek Ujar Naura Gak apa-apa saya antar sekalian ke kantor Ujar Vito Baik Pak saya ambil buku dulu ya Pak Ujar Naura Iya Ujar Vito Naura masuk ke dalam kamarnya dan mengambil tas serta buku kuliahnya Setelah itu Naura dan Vito pergi ke kampus Naura Sampainya di kampus Vito memarkirkan mobilnya Bapak langsung ke kantor Tanya Naura Saya masih mau ketemu teman lama saya Ujar Vito Siapa Pak? Tanya Naura penasaran Pak Ilham Dekan Fakultas Ekonomi Ujar Vito Oh itu teman bapak ya? Ujar Naura Iya Ujar Vito Vito pun turun bersama Naura Dan dari kejauhan Teman-teman Naura melihat Naura yang baru keluar dari mobil bersama seorang pria yang ganteng Semua orang terpanah akan kegagahan seorang Vito Naura langsung kabur masuk ke dalam kelas untuk menghindari kegaduhan saat itu Bersambung Terima kasih